Selamat datang di channel ini, rekan-rekan sekalian Kemenpan RB akhirnya menerbitkan aturan terbaru seputar syarat CPNS tahun 2024 dan syarat pengangkatan honorer menjadi P3K pada tahun 2024 ini Informasi selengkapnya ditonton secara lengkap video ini Sebelum kita membahas terkait dengan syarat terbaru berdasarkan Kemenpan RB Ada baiknya kepada rekan-rekan yang baru pertama kali menemukan channel ini Silahkan tekan tombol subscribe untuk terus mendapatkan update informasi terbaru seputar P3K dan ISN Rekan-rekan sekalian, rekrutmen CPNS dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja direncanakan akan dibuka pada bulan Agustus tahun 2024 Menjelang pembukaan masa pendaftaran, Kemenpan RB sudah menerbitkan aturan terbaru seputar syarat pelaksanaan CPNS dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja Aturan terbaru tentang syarat CPNS dan P3K ini tertuang di dalam Peraturan Menteri Pendayagunan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia nomor 6 tahun 2024 Tentang pengadaan pegawai aparatur sipil negara Nah rekan-rekan, ada pun syarat penting yang harus kita ketahui di Permenpan nomor 6 tahun 2024 ini Yang pertama adalah usia 18 sampai dengan 35 tahun itu bisa melamar PNS kecuali pada jabatan tertentu sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan Sedangkan untuk P3K sendiri, usia minimal 20 tahun bisa mendaftar pada seleksi P3K Ada pun usia maksimal, yakni maksimal 1 tahun sebelum batas usia pensiun jabatan P3K Yang akan dilamar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan Jadi sebagai contoh misalnya untuk tenaga guru Tenaga guru usia fungsional atau maksimal dari tenaga guru adalah maksimal 58 tahun Sehingga maksimal usia 57 tahun rekan-rekan bisa mendaftar pada seleksi P3K Termasuk juga usia minimal 20 tahun, ini adalah usia yang paling rendah Bagi rekan-rekan bisa mendaftar dan melamar formasi P3K pada tahun 2024 ini Kemudian yang selanjutnya adalah, poin penting selanjutnya adalah instansi pemerintah Dapat menyesuaikan persyaratan usia paling tinggi pelamar P3K Dengan memperhatikan masa perjanjian kerja Jadi di poin 3 ini, pemerintah pusat masih memberikan kewenangan kepada instansi Artinya memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah, pemerintah kabupaten, kota, maupun provinsi Untuk dapat menyesuaikan persyaratan usia paling tinggi pelamar P3K Dengan memperhatikan masa perjanjian kerja Dari usia maksimal 1 tahun itu masih bisa diubah fleksibel Apabila memang instansi kabupaten atau provinsi Mau menyesuaikan persyaratan sesuai tentu dengan memperhatikan masa perjanjian kerja Nah syarat yang keempat adalah, tidak pernah dipidana dengan pidana penjara Berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum Tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara 2 tahun atau lebih Kemudian yang kelima adalah, tidak pernah diberhentikan dengan hormat Tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai PNS maupun P3K TNI, Polri atau diberhentikan dengan hormat sebagai pegawai swasta Jadi ini tambahan poin akhir Diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta Jadi rekan-rekan sekalian apabila Rekan-rekan pernah diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta Maka dapat dipastikan, rekan-rekan tidak memenuhi syarat untuk mendaftar sebagai PNS maupun P3K Kemudian yang keenam adalah, tidak berkedudukan sebagai calon PNS PNS, Prajuriteni, dan atau Polri Kemudian disini tidak disebutkan P3K Jadi tidak berkedudukan sebagai P3K ini tidak disebutkan Artinya, P3K itu sesuai dengan pertanyaan beberapa rekan-rekan bahwa apakah P3K ini bisa mendaftar sebagai PNS Tentu dimungkinkan, tentu dimungkinkan untuk mendaftar sebagai PNS Apabila memenuhi syarat usia minimal 20 dan maksimal 35 tahun Rekan-rekan masih bisa mendaftar pada jabatan atau formasi PNS Asalkan, rekan-rekan tidak pernah diberhentikan dengan tidak hormat Kemudian yang ketujuh adalah, tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik Atau terlibat politik praktis Dan yang kedelapan, punya kualifikasi pendidikan sesuai dengan persyaratan jabatan Jadi yang sembilan adalah, punya kompetensi yang dibuktikan dengan sertifikasi keahlian tertentu Yang masih berlaku dari lembaga profesi yang berwenang untuk jabatan yang mempersyaratkan Jadi ini juga penting, rekan-rekan apabila rekan-rekan memiliki sertifikat kompetensi Sebagai contoh misalnya, sertifikat komputer Kemudian sertifikat karate, karateka Sertifikat ahli motor, juru mudi dan sebagainya Ini bisa menambah poin nilai Rekan-rekan bisa melampirkan nanti apabila diminta sertifikat Rekan-rekan bisa menambahkan Karena sertifikat ini akan memberikan afirmasi Setidaknya sekian persen akan menambah poin pada saat tes SKD Kemudian yang ke-10 adalah, ketentuan sertifikasi keahlian tertentu Ditetapkan oleh Menpan RBA Ini yang saya maksud tadi Apabila rekan-rekan memiliki sertifikat tertentu Sesuai dengan apa yang ditetapkan oleh Menpan RBA Rekan-rekan juga bisa melampirkan pada saat mendaftar nanti Kemudian yang ke-11 adalah, sehat jasmani Yang ke-12 bersedia ditempatkan Di seluruh wilayah kesatuan Republik Indonesia Atau negara lain yang ditentukan oleh instansi pemerintah Kemudian memenuhi persyaratan lain Sesuai kebutuhan jabatan yang ditetapkan oleh pejabat pembina kepegoyan Tidak melakukan dan tidak terlibat dalam tindakan pelanggaran seleksi Kemudian tidak berstatus sebagai peserta lulus seleksi calon ASN Yang sedang dalam proses pengusulan nomor induk pegawai Kemudian punya pengalaman terkait dengan bidang tugas jabatan yang dilamar Untuk pelamar P3K Nah ini yang paling penting untuk pelamar P3K Artinya memiliki pengalaman terkait dengan bidang tugas jabatan Jadi ini yang paling penting Rekan-rekan juga harus melamar pada formasi yang relevan Yang sesuai dengan pengalaman rekan-rekan sekalian Jadi misalnya rekan-rekan pernah atau sekarang saat ini berstatus sebagai honorer administrasi Maka rekan-rekan bisa melamar pada jabatan-jabatan yang relevan dengan pekerjaan administrasi Kemudian yang ke-17 adalah Jika P3K melamar pada lowongan jenis pengadaan PNS atau pengadaan P3K Yang bersangkutan wajib memenuhi masa perjanjian kerja minimal 1 tahun Dan telah mendapatkan persetujuan dari P3K atau pejabat yang bersangkutan Jadi ini sudah cukup jelas rekan-rekan sekalian P3K juga bisa melamar pada pengadaan PNS Asalkan telah memenuhi masa perjanjian kerja minimal 1 tahun Dan mendapatkan persetujuan dari pejabat pembina kepegawaian Kemudian melamar secara daring Melalui sistem seleksi calon laborator sipil negara Dapat dikecualikan untuk pengadaan pegawai ASN tingkat instansi Kemudian melamar hanya pada satu jenis pengadaan ASN Yaitu PNS saja atau P3K saja Kemudian melamar hanya pada satu instansi Atau pada jenis jabatan periode tahun anggaran Kemudian jika melamar lebih dari satu instansi Atau lebih dari satu jenis jabatan Atau menggunakan dua kepenudukan yang berbeda Maka nomor identitas yang bersangkutan dianggap gugur Dan dapat diberikan sanksi sesuai ketentuan perundang-undangan Jadi rekan-rekan tidak boleh melamar di dua jabatan Atau di lebih dari satu instansi Nah jika telah lolos seleksi calon PNS harus memenuhi syarat Yang pertama lulus pendidikan sehat jasmani Nah rekan-rekan demikian syarat-syarat umum Yang harus dipenuhi oleh para tenaga honorer Apabila ingin melamar dan bisa diangkat menjadi P3K pada tahun 2024 ini Demikian jika ada tanggapan dan pertanyaan Silahkan tuliskan di kolom komentar Terima kasih sampai jumpa di video berikutnya